Remy Ryu, si keeper 2 yang tidak mau keluar si bebal ini akan saya keluarkan saja karena sudah menolak banyak sekali transferover biarkan anda nganggur Yo, selamat malam, balik lagi di Sanskui, OLK Remote Bukan saya mau tak kabur, tapi saya sudah terlalu kesel dengan pemain ini dan saya akan release saja Oh, 403, what the fuck Cuma keeper keempat Nggak deh, yaudah lah, biarin lah, biarin, terserah lah, bebal, bebal, terserah Kita tadi tuh dapet price money 300 ribu dari Chinese League setelah lolos ke group stage dan kita akan lihat bareng-bareng group stage-nya seperti apa ini sudah keluar iklan drawing-nya, Pak Dikocok-kocok dulu, keluar OL, dan kita akan masuk ke group Oh, shit, bukan group ABCD C ada MU sih sama Madrid Oh, shit G, Chelsea, OL, Roma, dengan Dinamo Cave Ya, anda kalau mau nonton lagi bisa di-pause saja disitu Shit Tadi MU sama Madrid masuk ke group stage yang sama gitu loh Ya, di group C kalau nggak salah Berarti ada MU, Chelsea, City, seharusnya, dan Liverpool Tidak tahu apakah ada Arsenal, atau Spurs, atau siapa yang tim kelimanya Biasanya kan ada nyodok satu tim kelima Tapi sepertinya mungkin juga dari Jerman Karena kan kemarin Munchen yang menang ya dari WL Terus dia menang ke Super Cup juga Oke, player on international duty Bukan over Konrad Lamer, Austria tentu Akram Avis dipanggil Qatar Terus Pulisius US Sean Johnson dipanggil US Antuna dengan Vega dipanggil ke Meksiko Yavin Lewis loan deal ke West Brom Oke, bagus loan doang Asep, nggak ada masalah Saya kemarin tuh nonton Meksiko, Pak Anjing Ternyata Antuna tuh bukan pemain utama Ternyata juga pemain dari bangku cadangan Saya juga baru tahu, Anjing Ya sudah lah ya Tapi, toh disini juga lumayan Nggak jelek-jelek banget lah Lumayan bagus Oke Kita akan adjustment formasi dulu Seperti biasa Seperti saya akan tetap stick dengan 4-4-2 Saya sudah baca kemarin komen anda Ada yang bilang Kayaknya jangan di-forcer semua pemain muda Ya bener juga sih Mungkin se-game Di saat yang bersamaan 2-3 tuh udah cukup sih Nanti mungkin datang dari subs Untuk ngesub pemain muda lainnya Atau gimana itu Mungkin lebih better Karena untuk ngejaga mental Terus secara Permain akhirnya kita jadi lebih stabil gitu loh Nggak goyang terus Seperti itu Oke lah Yuk kita gas Oke Kita tampil dengan formasi 4-4-2 Sean Johnson di gawang Tentu Kita melawan start the rames Yang tidak begitu sulit Dengan luker badan Dio Mande Saya berikan kesempatan Lalu tagli Lafico dengan Gusto Di belakang Kakert dengan limer di tengah Terus ada L-Arc Fave Dan router Dengan lakaset di depan Untuk mengasah lagi Partnership mereka Untuk build up ke match-match besar juga Di band saya juga udah bawa Adli Afif Dan Roberts Dari Ya Saya bakat-bakat yang masih bisa berkembang Tentu dengan Newhouse juga Vega Montes dan Wagner yang udah mateng Udah siap pake lah ya istilahnya Itu udah ready Saya gak bawa Cherky dulu Kenapa? Karena Saya pengen ngasih kesempatan dulu Ke Roberts dan Afif juga sih Selain itu Vega Saya lihat itu Untuk playtime-nya itu kurang Jadi Makanya saya bawa Dioi Supaya Nanti ATX dari sub Juga bisa bantu lah Atau juga karena ini awal musim Belum Belum lawan tim-tim yang besar Atau yang mungkin agak sulit Kecuali Ajax kemarin Kayak gitu Oke Let's go Kita ke kandang dari Start Dreams Mendung jawabannya Berawan Sama seperti di rumah saya State Municipal Let's go Lakasit kembali menjadi kapten Sebenernya Pemain yang Tak Apa ya Tak rasa tuh bakal punya potensi besar Selain Gusto dan Luke Keba Romain Vef pak Romain Vef Kakek Red Itu gila banget sih Kalau Ruter juga bisa keep Performanya kayak gini Wah So gila bisa Bisa gila Melebihi Musa Dembele kemarin Bisa pak Gila Ini bener-bener kejutan Saya gak Nyangka Ruter Bisa langsung Secepat itu Kayak satu match awal Dua match awal Itu masih oke lah Gitu loh Meskipun dua match awal Sudah mulai naik nih trendnya Tapi setelah itu Wah Cok langsung gas Paul Rem Blombos Gitu kan Ini line up dari The Reims yang finalnya 5-2-3 Dengan Pence di Gawang Loco Abel Hamid Fry Taylor dan Foket Kajuste dan Matusiwa Di tengah Dan Trio Zeneli Peterson dan Van Bergen Oke Peterson dengan real face Sepertinya Fry juga dengan real face Kita tampil dengan 4-4-2 Seperti biasa Bukan formasi Sembah Lilin ya Bukan formasi Sembah Lilin Taglia Vico Di belakang Menjadi komandan juga Bersama Lukeba Sudah menjalin Ikatan yang erat Sinalidio Mande Dengan Lukeba Kan juga udah Cukup lama main Di musim kemarin Jadi Seharusnya cukup solid Meskipun kadang Lukeba Ini ya Kayak Ngasih passingnya 60% bagus 40% Gak tau kemana Kadang begitu Karena pressure Dari lawan juga mungkin Kau juga masih muda pak Ya Kurang lebih kayak Wonder Kid lah Dan sebagian dari mereka Kan yang Wonder Kid di kita Berkebangsaan Perancis Jadi Masih mandi rumah Nanti kalau sudah Keluar negeri Nah itu Baru Benar-benar Pressure nya di tes Oke Let's go Ini saya juga gak tau ya Kenapa router tau-tau Bisa segacor ini Apakah Apakah Berkat Ini di Perancis gitu loh Kemarinnya dia di Hoffenheim sebelum Di Jerman Kak Geret lewat aja Bro 1 Router 2 LR Rook LR Rook bro Sayang sekali Aduh Kelamaan LR Rook Indecisive Van Bergen Peterson Nice one Climber Sip LR Rook Mau begel anda Nggak boleh bos Dosa bos Router Ya ampun Dikadalin Eh 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 Jangan berebut Anda berdua ini Temenan Jaga jarak bos Inti kira di FIFA Nggak ada covid Tapi nggak usah Jaga jarak Astaga Lihat depan Nggak ada temen bro Ternyata Lihat depan Lihat depan Nggak ada temen ya Cok Sama aja Apa guna Astaga Backpass dari Konrad Leimer Konrad Tebus Konrad Oke Sabar Slow Slow sayang Oke Sip LR Rook Dribble ke tengah Awas Hampir loh ya Pegel Sip Gusto Melebar bro Tung Kelakaset Yes Asus dari Ya nggak usah Dijungkrakin juga Pemain lawan Bro Eh Slow aja bro Mau dijungkrakin Anjing Waksat Partnership Kembali berjalan dengan baik Antara Router dengan Lakaset Nice one Seter Lakaset juga pintar tuh Jaga bodinya Ngekeep bola Shooting Udah didorong-dorong Tadi sama Pemain belakangnya itu Sip Sip Let's go Kita nggak tau lagi Abis transfer deadline Apakah Kita group stage dulu Di ucar atau gimana Saya juga belum lihat kan Tapi harusnya tuh Nggak lama setelah Deadline tuh Udah mulai Group stage Seingat saya Oh iya dan Mohon maaf ya Mohon maaf Saya uploadnya tidak di Selasa gitu loh Karena kemarin Saya lupa Tengah malam Harusnya saya record Gitu kan Malah keasikan Nonton Perancis It 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 Pocket Van Bergen It Mau kemana mas Kajuste Sabar Itu dua orang Bisa lah dibungkus Sama Kakkeret Ini Slimer Udah Udah kayak lama main Pak ini orang dua itu Keren kali Mati Mati Kena begal kan Angkat RR Cantik Sip Sabar Sabar Kaiso Sabar Eh itu Itu Nah Cakep kali bro Eh Ya ampun Router Itu kaki orang Inti Deketin Saya udah arahin ke bawah Ke kiri Mampus Itu namanya The Collector Kelas Kakap Aduh Sikat Nice one Sikat Yuk Router Sanggup bro Sanggup bro Dua orang Lewatin Passing Lagaset Penz Penz Babi anda Babi Nice one Iya 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 sayang Iya sayang Kurang ya Awas Siapa tadi itu Setak goal bro Tidak terdengar bro Sedang fokus bro Anda mempengalian isu tadi bro Buang Bagus Gusto Balikin dulu Balikin sih Slow Atur tempo sayang Makin perlahan Gitu aja Gapapa Mereka mau gerasak gerusak Urusan mereka Bukan urusan kita Itu liat Atas Aduh Kemotong limer Oke Tadi maksudnya mau ke Faith Bagus Roman Faith Router Ya ampun Tadi saya mau fake shot Ketendang duluan sama Router Dapet Eh 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 Iya 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 sayang Terbega lagi Nice one Ya keret Iya 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 Ini ngaco sih Offside pak itu Oh Tidak offside Wave Nice one Oh LR Pak bukan Faith Ya ampun LR Terkeruk Keruk Apa ini loko Loko Anda bukan Loko Gonzalez bro Gak usah Gak usah sok-sok Dribble ke depan Laka set Nice one Malo gusto Gak bisa Angkat dulu sayang Angkat baby Jaga LR Bagus Router Ya ampun Ih Perang kenceng Boss Kita tadi udah Ketipu pak Semuanya Kakeret lagi Lagi dengan Sepak takraunya Oh Router Yes Yes Let's go Unselfish Dari Roman V Tadi tak pikir sih Mau syuting Terus abis itu Kok kayaknya Saya ragu Disuting Takut ya Kejar gitu aja Terus jadi Agak maksa Syutingnya Ternyata di passing Juga membuahkan goal Nice one Tung Dari Laka set Bagus Bam Nice one Georgino Router Satu goal pada hari ini Laka set Satu goal pada hari ini Memang Ini Friends duo bro Ngeri Boleh kemarin Olivier Giroud Tetak Menjadikan Seimbang Goal telly dia Dengan Thierry Henry Tapi Di Lyon sekarang Ya ada yang lebih gaco Gitu bro Angkat masih Sean Johnson Aduh Mantap Itu kau tau Router Rambutnya Aduh Baru mau tak jokes Nanti lah ya Nanti Kalau udah lari sendirian Itu Itu jokesnya baru masuk Kalau begitu Gak bisa Matamu Di back Kalau orang banyak Kayak gitu Bingung kan Charlie Taylor Eh Aduh gak dapet Telat Aku sih sih bos Oke Half time Tak pikir pelanggaran Anjing Tidak saya lihat Waktunya Oke It's fine Leading 2 goal Dari Start the Reims Cukup bagus nih Nanti kita bisa Mulai sub perlahan Dari menit 60an Untuk pemain-pemain muda kita Pemain yang butuh Jam terbang juga Seperti Ryan Roberts Terus Masih juga Sebenernya saya Tadi mau cerky Tapi gak jadi kan Beberapa lah Ada lah Kayak Ryan Roberts Afif pun juga Perlu nunjukin Kemampuan dia kan Sebenernya Jadi Ya jadi peluang yang bagus lah ini Boran Newhouse Nanti Kalau Kakak Red Udah mulai capek Bisa mulai diganti lah Daripada Overwork Gitu bos Uut Apa Ente 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 bukan Eloko Gonzales Saya ulangin lagi nih Zeneli Bayang-bayangin Nice one Nice Gusto bagus Matamu Gak bisa bro Gak bisa Lakast Nd Selurari Lakastet sudah seperti Siputnya Sponbob Gitu Tagla Viko Astaga Router bos Maksudnya Goreng 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 terus Sandro Tonali Sudah ditransfer ke Spurs Sudah baca Eh atuh Ya iya Gak dapet Nice Tagla Viko Router Oh ya iya Kureng Pelanggaran Oke pelanggaran Thank you Nils Peterson Tarik keluar Digantikan Hugo Ekitike Ganti striker Atau jadi 4-4-2 Eh 3-5-2 Sorry Mungkin dia attack himit Kita gak tau juga Saya juga gak apa sih Lebih tepatnya Router Router Lakastet Aduh Kasih Ayo Lah 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 Makanya Zeneli Makanya Tenang dulu Kalem dulu Bos Ngopi dulu anda Junya Ito masuk Menggantikan Arbor Zeneli Pemain ini barusan Terkena pressure Habis-habisan Dikantikan pemain Jepang ini Lakastet Nice one Ya ampun Itu Kak Geret yang kosong Itu Kak Geret Marah-marah Saya jadi Kak Geret Juga ngamuk tuh Eh babi berdebat Asing Slow Wave Slow Slow Climber Kak Geret Ya ampun Astaga Pastah Kak Geret Oke lah Kita ganti lah ya Nathanel Buku Masuk Tau-tau diin Terus Masih kegamar Oke lah Kita substitution pemain aja lah Dahlah Ya Dah Dah Saya sampe Ngeblend Nanti sampe mana Oke Afif saya masukin Terus Eh Ya Afif dulu deh Afif dulu nanti Abis itu Kalau Afif capek Kita sub Dengan Roberts Supaya Nambahin Spring Speed lah Setelahnya Di sana Jadi gak usah main Dengan kreatif juga Toh Lakasit pun juga bisa Ngebantu Volstern juga Sebenernya begitu Oke Yuk Gas Oh Ini Rims ganti pemain Oke Satu Rims ganti pemain Kita juga ganti pemain Mereka udah ganti 2 Tersisa 3 substitution Berarti Yuk LR out Untuk Akram Afif Pemain Dari Qatar Ya meskipun Kemaren Yang menang Arab ya Bukan Qatar ya Tapi gila sih Itu Arab Keepernya Co GG anjing Tidak masuk akal Bos Eh Lala Mundur Anda Di Omande Yang gila Anda Gila Anda Oke Slow Atur dulu Temponya Bos Wave Dapet Lala Lala Sabar 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 Tackle Oke Pleon Itu Itu Di sana Mati Kena Taglafico Ya Itu Untuk Cak Niko Sven Atik melaku Sip Afif Lah 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 Lost ball Eh Matamu Agak ngaco Router masing Passing Afif Afif Akram Afif Lakazet 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 It's again 3-0 Atas Start The Rams Boleh Gendong baju dulu Bos Boleh lah Terserah Anda Lakazet Nggak punya anak lagi Bos Gitu Hah Yuk 3-0 Atas Start The Rams Ya ini Daskor yang Sewajarnya Sih Gitu aja Untung Lakazet Nafsu Maju Kedepan Lari DE Nunggu Kalau Anda Nafsu Maju Bubar Itu aja Sip Lakazet Bagus Kita ganti Pemain lah ya Langsung Udah 3-0 Ryan Roberts Bisa masuk Udah main Tanpa beban Pak ini Udah Slow aja Terus Habis ini Lakazet Kayaknya saya ganti Menit 70-an 75 Oke Romain Vave Keluar Digantikan Ryan Roberts Aduh Belum saya ganti ya Oke lah Gak apa Gak apa Belum saya ganti Jadi winger Dan cut inside Pak It's okay lah Kita coba Kita coba Apakah Bisa Gitu aja Meskipun Nganerlin pace Tapi kan Logikanya Posisinya sama lah ya Jadi Nggak usah terlalu Ini lah Pusing lah Slow aja Ini dia Ini dia kembali Sip Aduh Kurang kenceng Bos Atau fake shot Kali ya Fake shot Terus langsung Dishooting Nice one Roberts Roberts Robert again Robert again Sip Lah Kemana Bos Kemana Bos Itu Passing Maluku Sabar Onrad Leimer Leimer Afif Tertipu Anda 1-0 Ruter Harusnya Roberts Kali ya Ruter Ya Roberts Ya ampun Roberts Terlalu tergesa-gesa Anda Passingnya Nah Nggak dapet Fuck Buku Nice Gusto Gila tuh Bro Robert Konrad Leimer Berikan benar Lekaset Robert Robert Oh Shit Tak pikir Mas Anjing Oke Nggak masuk Oke Oke Selaw Taylor Oke Kita ganti lah Kasih tapi sini Mungkin udah capek Matamu Matamu Itu Koncengco Nggak masuk akal Nggak masuk akal Bro Diawande Nice Handsball Kert Oke Tidak Ternyata mereka Ruter Kasih ke Afif Afif Satu step Dua step Niko Caniko Kembali Ruter Ada Lagi-lagi Final Pass Mampus Mampus Panik gaming Panik gaming Bos Lakaset On hat-trick Ruter Ruter Unselfish Unselfish Dari Lakaset Nice One 4-0 Atas Start the Rims Gila Boom Gila Unselfish Dan nyampe Passingnya Itu loh First time Dari Ruter Memang Itu Itu rambut Kribut Ada fungsinya Bro Itu kayak Cheetos Itu rambutnya Ada fungsinya Antena Wifi Makin banyak Kan Bisa Makin kenceng Kan Gitu aja Jadi Makin cepet Otaknya Bekerja Sprintnya Makin Gacor Itu Berkat Itu Semakin Banyak Rambut Citosnya Semakin Tebal Semakin Gacor Oke Adli Adli Ruter Afib Dan Roberts Di depan Nanti Saya akan Mungkin Satu Satu Permain lagi Harusnya Tersisa Eh Dua sih Dua sub Lagi Mungkin Diomande Atau Lukebar Tarik keluar Ganti Montes Juga bisa Let's see Tota Gliaviko Juga udah Mulai Balik-balik Dilewatin Kayak Wagner Mungkin yang masuk Wait Wait Tidak bisa Begitu Dong Bro Aduh Harusnya Saya bawa Cherki Tadi Menyesal Saya Ampus Jatuh Kan Jatuh Kan Oke Lakaset Digantikan Adli Amin Adli Bermain Asal Perancis Pula Kemarin Di Gimana ya Leverkusen Apa ya Selu Paco Anjing Awas 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 Tangkep Yang bener Langsung Semut Keluar kandang Habis Semut Dapat Makanan Manis Terus Disemprot Baik Semua Keluar Kotak Penalti Jangan Jangan Dihina Semut Dulu Masih Seru Van Mati Gara Gara Menghina Pemain Pemain Sendiri Seperti Semut Gak Mau Defense Semua Mogok Semua Anjing Dapat Loh Dan Lah Itu Dia Ya Lukeba Dan Dia Mandi Kayak Orang Bingung Dua Duanya Dapat Aja Orang Passing Pula Heran Aku Oke It's Fine Kita Ganti Loh Niko Taglia Aviko Sampean Keluar Udah Nggak ada Gunanya Lah Kok abis Lah Aviv Robert Sebentar Bukannya Harusnya Lima Bro Bro Lija Bukannya Lima Tetepan Astaga Bukannya Harusnya Lima Subs Ya Anjing Kok Cuma Tiga Sih Wtf Apakah Di Pancasim Cuma Tiga Tapi Harusnya Bukannya Semua Itu Emang Udah Diganti Lima Atau Disarankan Lima Dan Kayaknya Seingat Saya Yang Terakhir Nggak Nggak Lima Terus Baru Mulai Ganti Lima Inggris Premier League Anjing Cuma Tiga Menyesal Saya Menyesal Astaga Astaga Nanga Slow Sayang Limer Di sana Robert Kita Sprint Robert Mati Passing Dribbling Mau kayak gitu Cok Slow Slow Bayang Bayangin Bayang Bayangin Matusiwa Nice Yuk Depan Depan Bosku Depan Bosku Amin Atli Amin Astaga 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 Gelepak KP Mau counter Tekannya Kayak Begitu Astaga Gepla KP Ya Oke Adli Kan Emang Kece Kita Tau Semua String Kita Kecil Tapi Habis Adli Jatoh Back Lawan Jatoh Keeper Nangkep Jatoh Router Juga Disengkat Aduh Kolol Kali Pecah Kali Oke 4-1 Ata Start The Rims Bukan Pekerjaan Yang Sulit Bagi Pemain 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 Gitu Bagus OM Dengan PSG Menang 1313 Semua Tidak Ada Yang Clean Seat Ingat Tidak Ada Yang Clean Seat Mungkin Ini Algoritma IE IE Ingin Bermain Tuhan Itu Aja The Tidak 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 jadi kayak smooth slow start but you end up winning pretty easily by three goals ya Masa slow start sih Masa slow start sih eh ya udah lah ya we had to wait for chances to come Oke eh next kita akan ulas ke transfer deadline ya seharusnya saya akan skip-skip seperti biasa lalu saya harus ingat satu jam sebelumnya saya akan pause untuk lihat transfer aktivitinya dan kalau nggak ada transfer offer ya sudah berarti kita akan gas menuju ke diam-diam Andei schedule dalam mentok kita bakal gas menuju next matchnya itu ada Jonathon buka scouting option eh scouting report kayaknya nggak usah saya baca juga Oke jadi setelah ini setelah transfer deadline day ada international break yang tadi sudah kita sempat bahas di awal panggung pilihan lalu mau lawan Chelsea di UCL jadi udah mulai di bulan depan untuk grup stage UCL dan Pulisic kembali pulang ke Stamford Bridge seh bro seh bro ini kan gue tuh liat cok betapa gilanya sprint speed 89 dari Jonathan Bukart ya meskipun ya doi nggak akan kita beli tapi nah cok ngamur 89 anjing pecah kali iya anda orang atau Ferrari ke masa akal cowok anjing yang bener jok voli 76-74 jika bisa dibilang kenapa hidup jempa ini gila sih kalau anda main Viva anda lain karimut saran saya beli sih beli sih anda butuh striker gesit dan emang style anda tuh pakai striker gesit mungkin counter atau ya I don't know long pass ya itu 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 ucuk ngawur gila jok nggak masuk akal Oke Nabi Keita eh Nabi Keita matamu Habib Keita sudah resmi di loan ke Southampton ya kemarin di offer sama Raph Hassel ngutel jadi loan to buy 2,750 kalau tidak salah ya untuk pembeliannya jadi 2,7 juta not bad lah setahun dia di loan ke Southampton dengan filosofi cara bermain Raph Hassel ngutel asin utel Oke ya bagus lah oke 4555 you weekly coveragenya tau juga ya kita punya pengantinya juga jadi nggak ada masalah Oke yuk kita bisa gas Menuju deadline deh Oke ini adalah Negosiasi Dengan Basak Sehir Klub dari Turki Kalau tidak salah Untuk Melaun Ken Bonefi Jadi dia menawarkan Untuk peminjaman Bonefi Laun with buy option Harga Bonefi itu 825 ribu Jadi tidak terlalu mahal juga Saya akan accept saja Tidak ada masalah Supaya dia bisa dapat jam terbang Terus Habis itu Mungkin kita tinggikan saja Untuk value dia Supaya Ya mungkin Lebih enggak Untuk beli Gitu saja sih 2 years loan option Coba Tanya setahun Boleh enggak Kalau setahun Oke Tidak ada masalah Sebenarnya sih 2 tahun pun Tidak ada masalah Saya pikir Kalau 2 tahun Terus di Turki Mungkin di next year Dia dapat kesempatan Lebih bagus kan Tidak ada masalah Oke 6040 Saya akan minta 5545 At least Come on 5545 lah Jadi 3000an aja Oke 870 Dia tambahin sekitar Berapa berarti 825 Ya gak begitu banyak Banyak juga sih Ya mungkin sekitar 45 lah Kita minta ke angka 900 ribu mungkin 920 Come on 920 tidak terlalu mahal Bisa lah Bisa lah anda beli Oke Dan deal 920 Untuk Kane Bonevi Keeper Ketiga kita Keeper muda kita Ya sekarang Anda Mengandalkan siapa lagi bro Masa Kane Bonevi Threating 65 Bisa hancur kita bro Sean Johnson aja Dihancurkan Kemarin Satu goal tuh Kelepasan Oke Ini tinggal Sehari sebelum Transfer deadline D sepertinya Kita tidak akan menghadapi Banyak offer lagi Dan cukup banyak Poin muda kita yang nyangkut Berarti di Tim kita Ya mau tidak mau Kita harus rotasi perlahan Satu persatu dari mereka Oke kita sudah menerima Kabar dari West Brom Gavin Lewis sudah setuju Dengan mereka Untuk setahun Pindah ke Inggris Dengan West Brom Ya gut lah anda disana Supaya Lebih berkembang Tolong manfaatkan Kesempatan ini Dengan baik Oke Kane Bonevi Sudah setuju Untuk di loan Ke Basar Sekir Turki Good luck anda disana bro Pulang anda dengan segodang Ilmu Kalau emang belum berkembang Dan anda merasa sustain disana Ya sudah lah Terserah anda Tapi ya saya berharap Anda berkembang banyak Dan pulang ke Leon Kane Bonevi Good luck anda disana Saya sudah ulang 2-3 kali Nah bro Tolong dong Mereka lebih concern Karena gak ada Regenerasinya ya Untuk Lopes Jadi Saya sih gak ada masalah Banyak pak Penggantinya Sebenarnya kayak Ilan Melie itu juga bisa Tapi saya rasa Kalau talenta seperti mereka Langsung kita detengin Dan jadi bangku cadangan Emang jok Kasian Mending Kita langsung beli musim depan Gitu loh Mending seperti itu Atau beli Kalau pas emang udah butuh Kalau tau-tau Diego Lopes Bos Saya mau cabut Saya tidak peduli Dengan klub ini Persetan Dengan Leon Aku pokoknya emang aleh Bacingan deh gue Oke Empat jam Bamba diang Dirumorkan ke Hoffenheim Mungkin menggantikan router Yang sudah cabut ke kita Secara secara langsung Kita melemahkan OM Kalau ini benar terjadi Oke Lokatele ke Inter Milan Gila Jadi dari Di Sassuolo Lone Juventus Itu gak berhasil Oke Taglia Vico Transfer Over Oh shit Oh shit 22 juta Tapi masa anda mau pindah bro Sudah Sudah Gak mungkin lah ya Ngapain pindah pak Dia baru semusim juga Disini LRU Mau di Lone Dengan Uden Berlin Kita lihat Lone doang sih Sebenernya Lone doang Asumsikan kita bermain Dengan 4-4-2 Formasi yang paling sering kita pake Cherky Mungkin Mungkin Ini jadi kesempatan buat Pemain lain sih Jadi Yang gak Gak ke loan Juga bisa Make room untuk mereka LRU Oke Cukup oke Sebenernya Tapi saya akan Coba nego setahun aja Jadi gak usah terlalu Gini lah Gak usah terlalu Panjang juga loan mereka Eh loannya sih LRU Jadi Loan setahun Atau juga kayak Laga Gini-gini Masih bisa perform sih Sesekali Masih oke lah Oke Saya akan terima Untuk Loan over Dari Union Berlin Tim dari Jerman Hampir mau ngomong Belanda bro Hampir Oke Kita akan Negosiat Karena saya tidak mau 2 tahun Setahun saja Terlalu lama Saya pikir LRU Seharusnya next season Sudah bisa perform Saya asumsikan Asumsikan yang terburuk nih Raya NCRK gagal berkembang disini Kita harus jual di next season Mungkin ada yang tertarik Ya maybe Atau ada yang over dateng Untuk Fave LRU bisa Dateng Pulang dari loan Untuk menggantikan mereka Atau salah satu dari mereka Atau dua-duanya Bahkan Kalian aja gitu loh Sudah 73 dan Kemarin-kemarin juga Sebenarnya cukup enak sih Sudah cukup bagus gitu loh Kontrolnya Sudah cukup Apa ya Visionary juga Jadi Terasa juga Pemainan Cukup berbakat di tangan kita Jangan sampai ini Loan with by option Dan dua tahun Terlalu lama Loan biasa dengan setahun Oke 4555 Untuk paruan gajinya That's okay Nah sekarang Sekarang nih Ini Tagila Fiko Ini kan sebenarnya sosok yang gak mungkin cabut sekarang Oke Karena Dia baru dateng musim kemarin bro Kalau kita mau resist aja nih Masa Iya gitu loh Baru dateng semusim Sudah cabut Gak make sense Oh Siet Kontraknya cuma dua tahun ya Wait Wait Saya baru sadar ini Tagila Fiko Kontraknya baru Tinggal setahun Ya Obviously ini Tahun ke Dua dia disini Jadi cuma Tekan kontrak tiga tahun Berarti One hour later No Oke Tidak Tidak akan saya jual Niko Saya perlu anda Dengan trades dia Team player Dia termasuk pemain Yang cukup Mature Udah umur 30 plus Pemain Keempat Ketiga kita Jadi Saya akan reject aja Bener Ya Oke lah Realisis aja lah Dia baru dateng musim kemarin Asumsikan kita akan Perpanjang kontrak dia Atau Kalau dia keluar pun Musim depan Tidak sekarang bro Terlalu cepat Karena kita juga Belum Kita baru dapat Ini nih Pelapis nih gitu loh Belum dapat pengganti pak Pelapis Ah Alhamdulillah Akhirnya Ada yang mau beli Julien Poles Back Tapi apakah Sempat Atau tidak Ini yang saya bingung Oh gitu Noah Naucox Naucox Suka ngecox Anaknya 64 Ratingnya Sangat-sangat Tidak material First team Gitu loh Composure 59 Positioning 69 Jelek sekali Aduh Stantacle 56 Volley 46 Penalty 54 Bikin saya substras Bro ini bro Skip lah ya Kita Negosiasi aja Validus 1,6 Kita negosiasi Cash aja bro Jangan Jangan Anda Berikan tawaran-tawaran Seperti itu Tidak terpakai Kalau Anda tahu-tahu Nawarin Sapa Kondi Gakpo Terus Sapa Frank Dio Wah Terus saya terima Langsung dengan Lapang dada Kalau perlu Dada saya Saya buka Begini Langsung Bemeja buka Nah itu Ngasinya Begini 1,5 Pula Atur lebih rendah Remove Sense Player Propose new Transfer V Kita akan Mencoba Meminta At least 1,7 Kalau boleh Nggak boleh 1,6 Wistalah Pas Pas Oke Oke 1,7 Bisa Masih dapat Oke lah Untung 100 ribu sedikit Itu pun Pasti ada potongan Dari Pihak manajemen Pak Mungkin Kita dapat 1,5 Mungkin Jadi Nggak Bersih-bersih Amat Let's see Apa yang akan terjadi Di Satu jam terakhir Apa yang sudah terjadi Apakah Polaris Black Akan Beneran Cabut Ini baru Dateng Gila Oke Snyder loan over Ke MKE Ankara Gucu Mati Mumet Gak kan Rancherki Mau dibeli Sama AC Milan Hmm Ini Pemana Saya Masih Penasaran Sebenernya Belum bisa Saya manfaatkan Saya heran Kenapa Pula Ini orang Nggak bisa Nggak bekerja Di squad saya Di squad kita bareng Oke lah Kita urus Snyder dulu Loan over Saya akan terima Tentu Kita negosiat Value dia 1,5 Sebenernya Pemain cukup bagus Tapi kalau kita Bering anggur Juga Nggak ada gunanya Jadi Saya akan Sell loan aja Dimana aja Terserah Nggak ada masalah Oke Glad You could make it Please Sit down Inilah Namanya Bisnis Pemain muda Kalau tidak bisa Masuk ke first team Ya kita Jual-jualin Oke Langsung Mas kita ngobrol To the point aja Accept Nggak ada masalah Pokoknya Harga cocok Ingat 1,3 1,5 Harganya Sekitar itu Setahun Iya Jelas Sesuai dengan Visi saya Setahun Tidak terlalu lama Bagus 3.000 Ya 50-50 lah Setahun Dan Bisa jadi Milik Anda juga Ayo lah 1.500 Ayo bro Kecil ini Nggak mahal Ayo lah Saya mau 100 Itu bahkan Dapet Apa co Sekarang dapet Permen Berapa Anjing Ya 5 Mungkin ya Maksudnya Ya 1.500 Murah Bro Astaga Astaga 4555 Oke 1,4 Untuk Transfer fee Mereka Pingin ya Saya akan coba Angkat sampai 1,6 Karena ini Pemainan Sebenarnya cukup Bagus Kalau Anda Berani kabur Dengan 1,4 Saya jitak Kepala Anda 1,7 Mungkin ya Agak tamak Sedikit Boleh lah Ayo lah 1,7 Boleh lah Tambah 400.000 Oke Dampil Untuk Jeremy Snyder Tinggal Lunggu Mereka nego Dengan Komanya langsung Ya sudah setuju Saya memberikan Kesempatan Untuk Anda Cabut Buat Dapetin Jam terbang 1,5 Ternyata Saudara-saudara Lebih 200.000 Doang Mungkin harusnya 2 juta Saya angkat tadi Oke Kita asumsikan Cherky Keluar Berarti Yang masuk Mengantikan Posisi Cherky Adalah Ryan Roberts Atau Blondel Atau Antuna Asumsikan Seperti itu Asumsikan LARU Cabut Ya sebenarnya Bagus-bagus Saja sih Kita bisa Pull out Money Dari ini Meskipun Cherky Saya sangat sayang Pada dia Sayang banget Pak Ini sebenarnya Punya potensi Mungkin Di next Car remote Kita bisa Bawa dia Ya Let's see Saya akan Terima dulu deh Untuk Cherky Soalnya dia juga Kalah saing Ini Anda harus lihat Squad hubnya dulu sih Bener-bener Ngedrop loh dia Performanya itu Mana Cherky Di posisi Camp Nih Omnya lagi Ngedrop banget Pak Serius Ngedrop banget Performance Playernya Jeblok Jempol bawah nih Jempol bawah nih Gitu loh Shit Oke lah Ryan Cherky Goodbye Thank you For everything Kalau anda emang Beneran jadi kesana Bisa di push Sampai 23,4 Menurut IE Oke lah Kita lihat aja Ya dia keluar Make way Untuk pemain-pemain muda juga Seharusnya Gak ada masalah Toh Pot kita juga Dipenuhi oleh Pemain-pemain yang Berbakat Ya mungkin Inilah Dilema yang dimiliki Oleh Ajax Gitu loh Jual Jual di Van De Beek Jual FDJ Jual Deli Dateng lagi Pemain muda berbakat Yang lain gitu Itu harus setiap tahun Mengalir terus Kayak gitu Oke Proposition transfer fee Saya minta Di angka 28,5 Make sense Harusnya ya Terisi 5 juta ya Tapi ya Coba di angka 30 deh Yuk Tipis 30 30 bisa dong Anda terlalu rendah bro Kalau segitu tuh Agak kurang Advance 30 juta C'mon Anda mau ngamuk Ngamuk Silahkan bro Ternyata Langsung ngamuk Ngebrak meja Saya mau cabut Gila Tinggi ya deh Saya Tak pikir bisa Angka 30 Bro Ternyata Tidak mampu Oke lah ya Namanya manusia Ada gagalnya Oke kita akan Mengulas transfer Good to transfer history Kita akan Lihat Dari klub luar dulu Jadi ada Savage pindah ke Liverpool Kita cepet aja Pemain-pemain bintangnya Anda yang lain bisa lihat sendiri Martin Valiant Pemain yang kita andalkan dulu Di Mallorca Pindah ke Ogenis Oke Kita akan bertemu mereka Eh bertemu Doi Dursbury Hall ke Southampton Terus Jadi Frank Tidak tahu saya Papi Matasar Ke Osasuna Di Lone Oke Ya memang pasti Gak mungkin Main anda di first team Maguire Lord Maguire Pindah ke Wesam Good luck anda disana Tidak bisa jadi Datang ke Lyon anda bro Tidak Tidak direstui Badia Shile Ke Roma Oke Kita akan bertemu Doi Loka TL ke Inter Tadi kita sudah sempat Lihat di samping Beritanya Lord Fred Ke Leicester City Respect Terus Mati elok ke Saint Etienne Apa ini Siapain Pullback kanan dari Italian Oke Pernah Kita scouting Sempat kita scouting Tapi saya gak jadi datengin It's okay Terus Tourist Ini Tourist apa Abdul Aya Tourist Oke Ke Mallorca Tralon Oke Menarik Mana lagi Bro Leon Bailey ke Newcastle 43 juta Koma 900 Mana lagi bro Mana Mana Pemain besar Berikan pada saya Nah Dedy Dari Southlook Ke MU Ini Titisan dari Ralph Rangnick Dibeli oleh Tenhub Oke Terus Pemain besar lainnya Atau tim besar lainnya Tidak ada Oke Kita lihat dari yang Transfernya paling besar Tonali Menjadi Rekod transfer Pada summer Musim ini 115 juta Koma 200 Disusul Diaby Dari Leverkusen Ke Aston Villa 120 Cc Dari mana Aston Villa punya duit segitu Matamu Pinjol kah bro Halo Pinjol Matamu Asla gak Oke Arauho ke Leverkusen Sekarang kita tahu Kenapa Arauho bisa Pindah segitu Mahalnya 90 juta 2,400 bro Ya dari duit Diaby itu Dibeli Aston Villa Yang saya bingung Aston Villa Dapat duit dari mana bro Tillmans ke Liverpool Oke 88,300 Lukaku ke Roma Sudah sempat lihat Matheus Kunya ke Dortmund Robertson Ke Barcelona Oke Josh ke Fardio Pindah ke Madrid Tidak jadi ke Lyon Oke Laport pindah ke ATM Madison ke AC Milan Oke Gak dapet Cerke Jadinya beli Madison That's okay That's fine Bastoni ke Barcelona Lumayan gila ya Mbele Pemain kita Cabut ke Munchen Pau Torres ke Liverpool Temi Abraham Ke Atletico Madrid Gonzalo Inacio Benar sekali Dari Leipzig Dari Sporting ke Leipzig 61 juta Not bad Mendes dari PSG Ke Madrid Gila loh PSG Itu gem loh Tangan anda Ini saya tidak paham Gavi cabutnya keren Gila loh Asuh Tidak masuk akal bro Ponate ke Arsenal Cabut Matamu Matamu Cabut ke Arsenal Gimenez ke Villarreal Oke Mungkin sudah menurun juga Alaba ke Juventus Dari Munchen Madrid Lalu Juventus Sudah berkeliling anda Moreno ke ATM Major tidak tahu Upamecano Ke WSAM Oke Oh iya duitnya Gavi Ini dari penjualan Major nih 56 juta Anjing Oke Gila Subimendi Ke Leverkusen 54 juta Daniel Malen Ke Inter Milan Kulusevski Di Beli Spurs Dipermanenkan Timber ke Villarreal Oke Paran Dari MU Cabut ke Munchen 52 juta Neves ke Liverpool Oh cacau Ngeri Manuel Ugarte Ke Hoffenheim Dari Sporting Cukup mahal Jonathan David Ke OM Jadi mungkin ini Kenapa ada rumor Bambedian 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 Dari OM Ya mungkin karena David dateng Gabriel ke Leipzig Oke Saint-Maximin ke Dortmund Muniain ke ATM Polisis ke kita Tentu Renal Lodi Ke Real Betis Locatelli Ke Inter Mendy ke Dortmund Tah Ke Aston Villa Gila cok Aston Villa total Is nge-spend 158 juta Loh Itu 160 lah Ngambur cok Aston Villa Bro Pakai pesugian Dari mana Gila Ben White Ke Crystal Palace Kita udah liat Belis udah liat Diogo Costa Ke Napoli Dari Porto Oke Di permuda Dari Portugal Climber ke kita Canales ke Juventus Los Celso Ke Fiorentina Jadi dia Abis di loan Ke Villarreal Yellow Submarine Balik Dijual ke Fiorentina Bersama Golini Anda bertemu disana Grimaldo Ke Stat Drain Matamu Matamu Grimaldo kan Lumayan Gila Stat Drain Lagi belanja Reina Ke Helas Verona 42 juta Nobat Tapi Verona Dapet duit Dari mana Apa Saini Pemain doang Muller Ke AC Milan Oke Tom Yasu Ke Lil Jadi Itulah kenapa Tadi Arsenal Beli back Baru Tahanoglu ke Leipzig Oke That's it Jadi nama-nama besar pun juga Saya cukup kaget tadi Aston Villa Gila Cuk Eh Tolonglah Aston Villa Tidak masuk akal anda ini Tidak masuk akal Aston Villa 160 juta anda Spend Astaga naga Mungkin kita perlu tinjau lagi nih Inggris tuh kayak apa sekarang jadinya Premier League tuh Gila loh Aston Villa 3 match 9 poin West Ham City nomor 5 bro Menang 2 doang Kalah sekali MBU nomor 7 Spurs nomor 9 Leicester nomor 10 Jongkok di bawah siapa Newcastle Brentford sama Arsenal Di atasnya Liverpool Aston Villa udah spend segitu banyak Juga masih di bawah tuh Peringkat 15 Yang bener anda Aston Villa Udah beli saya aja bro Pecat tuh Gerard Anjing Gak masuk akal Swat anda Hah Wait what the fuck Kita danger Milan pak Oke Ya tentu Tapi misi kita Tap dengan OL Saya menghormati Kontrak dengan OL Meskipun naik gaji tuh 101.000 Kita akan reject Confirm Tidak bro Saya akan stay di OL Youth Squad Money Report Kita tengok nanti Remirio transfer over Aduh ya Udah lah ayo lah Anjing makanya cepet Cabut aja ATM mau beli Romain Faith Oke sudah tutup Nih ya Yang ditolak-tolak Makanya cepet di loan Dari tadi Gila nih orang-orang Emang Heran aku Oke kita lihat Untuk loan over Dan pembeliannya Transfer over Lauder 4,4 Oh shit Negotiate coba Aduh kalau dia dibeli Sporting sih sayang banget pak Saya mau pake dia Jadi loan aja sih Kalau anda gak mau ini Ya sudah Tapi sepertinya Kalau saya loan without buy option Akan ditolak Dengan sporting Keputusan sulit pak Tapi tetap Ya kalau anda mau beli Silahkan Tapi harus lewat Jalur biasa Saya mau without buy option Untuk kali ini Come on Loan biasa aja Ya sudah Kalau gak mau Gak apa-apa Udah Udah dah Good way Keluar anda dari kantor saya Keluar anda ke luar Keluar Tidak ada gunanya Kesini Ada Oke Romain Fave Saya akan tolak Untuk matamu 50 juta Baby Oke Romain Fave Untuk musim ini Akan stay dengan kita Karena dia masuk ke Plan inti kita Dan ini udah Setelah di transfer Windows summer Kita akan reject Kecuali ada tawaran yang Sangat tidak Masa akal Sangat besar Ini cuma 37,6 No It's a big no Untuk Remirio Akan saya langsung Set aja Bodo amat Saya ingin Dicabut pokoknya Bro Tidak peduli Tidak peduli Oke Untuk squad money report Tidak ada yang perlu Di Ini ulang Ditingjau ulang Tetap seperti ini aja Karena ini Seperti sudah plan terbaik Pak Oke Thomas Ferry dengan Defensive Baron 70 Sudah membalik Oke Mungkin dengan attacking Untuk lati crossing dia Digeser aja Prinsipnya juga nambah Adriano Ribeiro Ya sudah ya Invert Melati positioning anda Nanti saya ganti Ke playmaker lagi Habis ini At least Space anda Nampai angka 70 dulu Terus Samoan Burger Ini nganti dribbling Oke Emang untuk jadi box To box kan sebenarnya dia Oke Di passing sih bagus Jadi kita ngelatiin dulu Di sini Untuk ngelatiin Splint Speed Lalu kita pegasi Lagi ke playmaker nanti Oke Terus ada Nathan Brian Pemain yang belum kita promosikan Dari Jaman Jebot Di next day Oke lah Dia akan stay di White midfielder dulu aja Gak usah dirubah Alex Moreira Oke Ini pemain muda Seperti Lucas Moura juga Invert Melati positioningnya Em Melati pace juga sih Oke lah Kita geser ke White playmaker Untuk melatiin Acceleration dia Yang udah 69 Sprint Speed udah cukup bagus Kita geser dulu Oke That's it Kita akan gas menuju match Melawan Montpellier Oke Muhammad Iyhataren dari Juventus attacking midfielder Di Upproach sama Unan Berlin With loan over Ya anda tadi Nge-over Snyder juga Terlalu mepet Bro sama LRU gitu Gila anda Tapi udah Sep Oke ini Lone with buy option Oke kita Bisa nego langsung Dengan Tim tidak jelas Anta beranta juga Saya tidak mengerti Dari mana 1,5 value dia Kita akan coba tawar Ke angka 2 juta deh Saya coba tawar Mungkin At least 1,8 bisa lah ya Jadi gak terlalu rendah 1,7 kayaknya terlalu rendah Menurut saya Ya mungkin ini menjadi Short loan over Untuk Jeremy Snyder Kita akan accept Gak ada masalah Short term berarti Mungkin kalau 2 juta Saya agak ngadi-ngadi ya Mungkin agak ngadi-ngadi sih Kalau 2 juta Kita akan accept 1,8 lah ya 1,8 Terus 1,9 lah Oke 40-60 Mereka mau arrangementnya Saya tolak Saya tidak mau Saya mau 45-55 Minimal Come on Bisa long ini Tidak usah Sengok-sengok Senyum-senyum anda mas Tapi gak mau terima Oke 1,4 Kita akan naikkan Ke 1,8 Seharusnya Masih reasonable lah ini Dengan potensi yang Snyder punya Bagus sebenernya pemain ini Dari rating ya Tapi saya tidak pernah mencoba juga Jadi kurang paham Di lapangan seperti apa Oke 1,4 Dia tetap bersih keras Saya turunin 1,750 Come on Soalnya udah oren Saya kalau kayak begini itu Kasian ke pemain Kalau jadi batal gitu loh Ingin saya permuda aja Oke Dan deal 1,750 Untuk Jeremy Snyder Tinggal ditunggu Mereka tak tokennya seperti apa Apakah beneran jadi di loan Pada paru musim nanti Januari Oke Remirio batal lagi Perserah anda Sudah saya tidak peduli bro Sampai berapa kali anda Mau kayak begitu Gitu kan Kita akan negosiasi Untuk Erlen Knudsen Ataki midfielder Dengan value 8,50 Ya pemain muda Sekali lagi Harus kita loan Harus kita bersihkan Dari first team kita Karena Terlalu banyak Too many Untuk Blondel Untuk Ryan Roberts Saya masih bisa terima lah El Aduk masih bisa Yang lain bro Mohon maaf nih Anda harus cabut Bu dapat jam terbang Erlen Knudsen Oke saya accept aja Anda mau beli Membeli aja Nggak ada masalah saya Short term Ya masuk akal Make sense Kita akan accept Siapa tau nanti Musim depan Berbuah banyak Kalau pada dibeli Ya sudah pak Kita nggak usah Gedein dari kecil lagi 40,60 120 Ke 1920 Perbandingannya 45,55 Seperti biasa Seharusnya Tidak ada hal yang aneh Dia bisa accept 8,70 Rendah sekalian dah 1 juta dong Tolong Bisa lah 1 juta bro Apa susahnya lah Kasih 1 juta itu Pas Nggak usah Lebih nggak usah kurang 1 juta Pas Tema udah oke Sip Mantap 1 juta Untuk Erlen Knudsen Lumayan lah Tambah-tambah Debit transfer Ceperan Buat ngasih bonus Agen-agen tamak Rafael Conti Minta dinaikin Ya iya Saya dengar Abdullah Yendiaya Mau di loan sama Kolon Loan to buy Oke Boleh 1,2 untuk value Dari Abdullah Yendiaya Sangat banyak negosiasi pada hari ini Setelah transfer window selesai Ataupun saat Mepet deadline Heran saya dengan AI-IA ini Computernya tuh agak tolol gitu loh Kalau nego tuh Mepet-mepet Nggak selesai Di reject Malah ganti pemain Ya anda tolol Nego udah 1 jam 2 jam Sebelum deadline deh bro Yang bener aja lah Accept Langsung short term Ya saya setuju Kita push sampe 1,5 Untuk value-nya mungkin 1,5 sih lumayan banget pak Kalau ini lumayan banget Oke Wedge-nya Ya ini harus 45-55 sih minimal Lumayan besar bro Lumayan besar ini Kita coba tawar 50-50 dulu Harusnya dia mau Boleh Oke Sip 1,2 ditawarkan Harga pas Oke Kita coba minta 1,5 kali ya Oke Sebenernya saya juga capek pak Nego Nego kayak begini nih Agak Sejur aja Agak melelahkan Kadang agak memuakan Kalau Apalagi buat cuma loan offer Yang banyak Begini Oke Dan deal 1,5 Untuk Abdul Ayen Diaye Ke kolon Tinggal mereka nego Untuk Mungkin Lebih ke role Teamnya aja sih Seperti itu Oke Sip Terus kita bisa Promosikan Rafael Conti Kalau begitu Another LBB Bangsat Bangsat Ah Entot lah Oke Aduh Gimana ini tim Makin gak balance Cok 50 tuh Makan 50 LBB Di atas dong Conti bersaudara Memang Agak kontit Gitu Random 47 boleh Dengan Status seperti ini Oh Kayaknya dia lebih kenceng Daripada Si Conti nih Sepertinya begitu Ya Rafael Conti Ini yang lebih berbakat pak Saya baru ingat Anjing Oke lah Ya Mungkin Conti Sudah bisa Menggeser kakaknya Bro Berarti bro Kalau kayak begini Caranya mah Tergeser ini Ini abangnya Juga bisa geser Bro Oke Rafael Conti Seperti biasa Tentu SMS Ya I know There's come Ya oke lah ya Kita bisa kasih debut Ke Doi Kasian Sudah di PHP Nanti Tentu Tapi dari Benz Maksimal dari Benz Anda gak mungkin Starter Oke Pina Monti Disana Jadi kita akan Mainkan Lopes Agak menakutkan Savanir disana Let's see Kita akan Interformasi dulu Tentu dengan 4-4-2 Oke inilah Starting lap kita Dengan 4-4-2 Seperti ini Terus Benz Saya akan turunkan Roberts Fave dengan LR Untuk penyerangan Sebagai Periota selama Bersama Amin Adri Terus Newhouse Sebagai cadangan Backup dari Kakheret dan Leimer Tentu Montes Dan Wagner Jadi kalau misalkan Lukeba perlu Menggantikan Leimer Dan dinaikin Leimer perlu Ditarik keluar Kita gantikan dengan Montes Terus Tagliavico Wagner Oke Saya lupa bawa nih Jadi saya bawa Rafael Conti Ya pemain yang baru Ini Baru dari Akademi Saya kenapa Gak bawa Cherki Karena saya Oke saya biarkan Dia cooldown dulu Di next match Mungkin melawan Chelsea Atau Even bahkan Saat kita Apa Melawan tim Di next match Melawan Di Ligue 1 Tim di Liga Tim Perancis Kita bisa turunkan Doi Oke Let's see Bagaimana ini Berlangsung Grup Poma Stadium Melawan Montpellier Match kita Pada hari ini Match kedua Oh Aku lupa Nyalain Music Oke Habis ini Saya akan Saya nyalakan dulu Setelah Opening Ceremony Oke Teji Savanir Tentu Menjadi Pemain yang Pergerjaga Andre Pinamonti Menjadi Dark Horse Karena kita Belum berangkat Mudohi Tapi tentu Kita gak perlu Mempertanyakan Bakatnya lah ya Karena Cukup bagus Pak Parangan dia Untuk pemain muda Loh ya Jorginho 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 Memang mantap Oke 4-4-2 Formasi lilin kita Yang kembali ditampilkan oleh EA Terserah Anda bro Terserah Anda Halah saya bro Ngomonginan ini Oke Vega dengan Polisis Di sayap Seperti yang Anda Tadi sudah Lihat Dan Kekaret Bersama Limer Menjadi Partnership Tersolid kita Selama season Ini Bahkan Dari season pertama Mungkin paling solid Dormisi SDV Koza Dan Sekuet Menjadi pertahanan mereka Ferry Dan Kraup Nordin Sawanir Dengan Williams Dan Di depan Ada Andrea Pinamonti Pemain yang baru datang Ada Lalana Gila Bradley Barcola Kembali Tampil Di Montpellier Let's go Mungkin Doi Bisa datang Dari Benz Juga Jadi Kita Belum Tau Kekuatan Mereka Segila Apa Oleh Kemarin Barcola Sempet Ngebody Pullback Kita ketika Udah Capek Dan Emang Dia kan Keunggulannya Dengan Bodi Besar Dia Masih Bisa Dribble Dan Bisa Lari Oke Let's go Limer Anda Ngade Belakang Gila Anda Awas Awas Setelah Gol pertama Saya akan Nyalakan Musiknya Mati Gercok Atau At least Keluar Dulu Laya Bolanya Nice one Sip Klosterman Tenang Sekali Akhirnya Lopez Bermain kembali Di Liga Setelah Dari kemarin Sean Johnson Dan juga Ya Kebanyakan Doi muncul Di UCL Fiko Tenggulah Tenggulah Fiko Lewat Satu Hampir Hampir bro Sabar Kakek Red Atur dulu Langsung Di long Ball Alah 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 Berb Tentang Sampai Tentang Polisic Tak Hasil Terima kasih Oh, Tom Crabb debut juga. Eh, eh, eh. Hans Bong. Thank you. Yuri Tilemans dari Leicester ke Liverpool. Akhirnya. Pemain yang dirumorkan ke Arsenal kemarin. Bro, itu polisisi tolong bro. Diulas bro, itu cedera-nya kenapa nih orang. Tidak diomongin pula. Kejam, pilih kasih. Mampus diputer-puter polisisi. Ya Allah. Lala, dapat lagi. Lala. Lepas kontrol. Williams dapat. Kakeret. Sangat mudah bro. Pegang. Aduh, tidak ada orang. Oke, sudah sembuh ternyata. Injuri dari polisisi. Thank you. Maksa. Alah. Sama durmisi kalah bro. Weh. Malu cok. Harga diri ente ini loh. Pemain mahal. Sundul. Eh, 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 iya, 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 iya. Tidak tembus. Durmisi memang jadi penghalang sejati. Singat. Yes. Yes. First assist by Polisic. Thank you. Kalma, kalma. Kalma boy, kalma. Nice one. Dari Vega. Sip. Boom. Belum saya nyalain lagi lagunya, anjing. Oke lah, abis ini saya nyalakan lagunya. Anjing. Nice one. Dari Polisic. Satu assist. Dilikang. Mantap. Router. Kembali. Membuktikan keperkasaannya di depan. Bersama Lakaset. Menjalin partnership yang cukup berat. Saling pengertian. Tadi harusnya posisi Lakaset, Pak, itu, Pak. Di kanan. Ya, mereka switch sides, mengecoh, ya, ternyata berbuah hasil. Bagus. Oke, let's go. 1-0. Atas Montpellier. Ya, normalnya dengan squad seperti ini, seharusnya sih, kita lebih solid, Pak. At least menggantikan dominasi PSG itu, walaupun belum bisa, mendekati. Ya, iya. Ampun, Router kepotong. Ah. Eh, eh, eh. Fuck no. Fuck no. Ferry. Ferry. Bayang-bayangin, bro. Eh. Oh, anjing. Pindah Monti keren kali. Nice. No. No. No yellow. No yellow, bro. Itu bersih. Eh, dapet, bro. Sip. Nice one. Slow. Slow, balik dulu. Kakek Red lihat di sayap. Eh, aduh. Oke, dapet. Dapet. Closterman. Oh, Limer, Pak. Sorry. Bukan Closterman. Shit. Nice one, nice one, nice one. Limer. Baca aja gerakan dari Pulisic. Udah mau kasih passing. Kita short aja. Yuk, pendek sayang. Lalalala. Dapet kasih. Lah. Hensball, bro. Oke lah, oke lah ya, Hensball. Pasrah mau gimana lagi? Udah dibilang Hensball. Long ball. Dapet. Cakep. Sabar, Router. Limer. Maksa ya. Maksa, maksa, bro. Dapet lagi, Limer. Ini gak sekali dunia ini. Mampus diputer-puter. Pertama. Eh. Gila. Jangan. Jangan, bro. Itu offside. Long ball dulu. Passing. Aduh, gak dapet. Samanir. Samanir. Bayang-bayang. Aduh, gak dapet. Yellow. Please, please. Not red. Please. 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 Not red. Kayaknya sih animasi red, nih, anjing. Please, salah saya sih, itu. Fuck. Why? Aduh, ngapain juga saya tag. Anjing tolol kali lah, ini. Aduh, oke. Berikutnya, abis itu kita akan lakukan rombak formasi, nih. Pakai 3-back kita. Bangsat. Itu gak apa, Jok? Udah ditenan lah, gila. Viko Baruti harap di bawah, anjing. Udah takut. Kayak kena bom aja, bro. Anda. Gak masuk akal asu. Aduh, aduh. Oke, saya akan atur dulu formasinya. Saya bercara jadi 3-back. Jadi, mungkin 3-4-2 jadinya, ya. Eh, 3-3-2 dong. 3-3-2. Eh. 3-4-2, bener, bro. 3-3-2 jadi kurang 2 orang, dong. Loh-loh kali lah, saya ini. Oke. Kita mulai operasinya. Di next day. Oke, jadi seperti ini. Formasinya kurang lebih. 3-4-2. Ya, jadi kurang daya gedor aja sebenernya di bagian sayap. Jadi, ini Vega. Saya akan jadikan sayap. Terus, untuk kedua orang ini harus stay wide. Untuk nge-provide. Ya, at least di sayap tuh ada pemain yang gitu loh. Jadi, tugas Kakeret dan Leimer. Untuk bantu nge-provide ruang passing di tengah. Nah, kayak ini bener-bener berubah, Pak, tactical-nya. Yuk, Malu Gusto out untuk Cesar Montes. Pure tactical. Gusto, jangan kecewa dulu Anda. Dan untuk Conti, ya mungkin kesempatan Anda debut pada hari ini. Lenyap, bro. Sirna sudah. Karena red card Klosterman. Masuk, kena dia lagi. Awas, awas. Pina Monti kembali memberikan tekanan. Kerau. Nah, mantep, bro. Mantep, mantep, bro. Vega. Eh, shit, shit. Astagfirullah. Pack 8. Dapet. Lakaset, thank you. Thank you, Lakaset. Singat. Ya ampun. Fuck. Come on. Anjing itu. Anjing bisa-bisanya tiang, loh. Asuh, asuh. Williams. Pina Monti. Sabar. Slow. Nordin. Sip. Buang. Eh, eh, limer. Gak usah ngadi-ngadi. Entah mau ngetrik-ngetrik. Buang dulu. Sayap kiri. Alamak. Terlalu nyaman, bro. Jangan, jangan, jangan. Emang Nico terbiasa manju sih, tapi jadi bahaya, ya? Kehilangan. Kehilangan sayap. Kehilangan lini sayap, bro. Bener-bener dikurung, anjing. Eh, eh, ya ampun. Taglia Fiko. Taglia Fiko. Jangan ngeding-ngadi ente. No. Bener-bener kehilangan ini sih. Kehilangan ruang, Pak, di sayap. Biasanya kita maju dari sayap, coast to coast. Pindah kanan-kiri. Hilang, Pak. Aduh, aduh. Nice one, thank you. Aduh. Salah saya nih. Oke lah. Router mungkin boleh dicetak goal, Pak. Tapi kita sedang dalam bahaya. Ini trailing, Pak, kita. Bukan unggul lagi, tapi lagi trailing, karena kartu merah. Kartu merah ini tadi membuahkan semangat untuk mohon pelihnya, dan ya, mengubah seluruh sistem kita. Saya juga cenderung kaget gitu jadinya. Jadi berubah plan. Oke. Mungkin nanti Pulisic bisa ditarik kalau emang kurang bagus. Ya, mungkin dengan Afif atau Antuna. Kita lihat aja. Nice one, thank you. Aduh. Bagus ya, lakasnya. Dia otomatis turun ke bawah, Pak. Jadi dia kayak ngebantu kakeret dan limer sebenarnya untuk nge-provide passing. Oh, router nice one. Kakain Antim. Mundur. Ngapain Antim balik-balik dulu begini. Gak usah. Aduh, aduh. Memang anak muda. Kraup. Oh, Kraus. Bahasanya, bukan Kraup. Saya kira Kraup. Montes, slow. Kita long ball dulu, bro. Jangan kasih ampun. Mampus lewat. Terhipnotis kan anda dengan juggling saya. Passing. Kakakirat. Ya ampun. Merah, co. Aduh, panik tadi saya. Su. Merah. Yuk, 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 yuk. Tetap pressing, bro. Jangan kendor. Tetap kasih pressing. Positifnya, Klosterman masih bisa main nih di Champions League. Tapi mungkin mental dia juga bisa. Kena, kena, anjing. Eh, eh, shit. Astaga naga, shit. Tadi kan badan tuh, shit. Anjing. Bangke. Bahkan gak di-stop lu. Bahkan gak ada play on, cu. Climber. Yuk. Lihat di sana. Pulisic. Nice one. Lakaset. Climber. Melebar. Mau ke tengah nih orang. Nordin mau ke tengah. Anjing, beneran lu. Fina Monty bener-bener tengah, bro. Williams. Williams. Eh, eh, lewat lu. Lewat lu. Nice one. Shit. Itu Tagiraviko udah nutup lu. Anjing, kalau itu masih masuk sih, gak masuk akal, bro. Ampun. Lama, Tafanir. Ayo, langsung tendang aja. Short corner. Nordin pressing. Pulisic udah mulai capek. Nice one. Dapet Lopez. Thank you. Christian Pulisic. Matamu. Diuber, Jok. Gak orang setanan, Jok. Vega kosong. Vega kosong. Vega kosong. Pulisic. Maju. Masih bisa Pulisic. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Semuanya pada jempalian. Vega. Kasih Pulisic. Montpellier. And they'll be taking on Estat Troyes. La, la, la. Kraus. Babi. Babi. Anjing lewat lagi. Eh, eh, eh. Ngapain ada jatuh? Ngapain ada tersunggur? Bro. Bro. Taglia Vico pun gak kekejar. Aduh, lu keba. Anda harusnya masuk ke dalam. Ngapain di situ? Timbang atau sama dengan Montpellier. Asu, asu. Bener-bener. Eh, Taglia Vico lagi. Mengacaukan permainan. Saudara-saudara. Kartu kuning tuh kayaknya. Awas. Perry. Perry. Perry Platipus. Tidak, William. Tidak. Wuh, sial. Lopez. Aduh. Oke, oke, oke. Saya harus ganti formasi kayaknya nih. Ganti sistem lah. Mungkin kita main lebih compact. Fuck. Oke, Pulisic akan saya ganti. Mungkin ya. Mungkin saya mikir. Aduh, tapi. Tidak bisa disayap. Saya mikir. Mainkan siap yang bisa trackback gitu loh. Bantu ke bawah. Oke, Adli. Taman 7, 8. Taman 7, 8. Tapi udah mulai capek sih. Oke lah. Makan saya ganti dengan Adli. Meskipun stay wide. Anda kan saya sarankan. Untuk. Pulang. Kembali ke defense. Untuk membantu pertahanan. Karena. Ya, sometimes. It doesn't work aja. Bagi pemain-pemain ini. Suka ketinggalan gitu loh. Suka salah posisi. Mungkin karena gak biasa main 3 back. Jadinya. Kagok. Dan bener-bener 3 back. Pak itu. Gak ada temennya lagi. Pulisic udah capek. Jadi. Mas Pulisic bisa istirahat dulu. Beri gunanya juga. Saya mainin terus. Kalau emang gak. Bisa perform di formasi ini. Nice one, Adli. Bagus, 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 bagus tadi. Nice one dari Amin. Mana anda? Kejar, kejar. Anjing lewat. Cok. Eh. Eh. Kosong. Gak bisa gak ada yang jaga. Router. Nice one. Padahal kaset. Lihat. Amin Adli disana. Melebar. Sip. Sabar sekali Amin Adli. Vega. Aduh, Vega, bro. Vega di bawah. Tadi saya udah. Aduh, kasih ke bawah lo panahnya. Inti kasih ke lagkaset. Gak ada guna, anjing. Gak ada guna. Lagkaset harus sub-off juga nih. Habis ini. Karena capek. Ya, Vega tarik ke depan sih. Berarti. Nice one, Kak Garet. Nice one. Yuk. Lagkaset cukit ke atas. Kak Garet. Angkat. Ya ampun. Dipepetin sama keeper. Slow, slow, slow. Sabar. Kasih ada Amin Adli. Balik dulu, bro. Gak bisa. Matamu. Hey, hey. Kuning dong. Yes. Thank you. Masih bisa-bisanya mendebat Anda. Masih bisa mendebat Anda, Nordin. Babi. Kaki, co, anjing. Udah gak pegang bola. Alasan apa lagi yang kau kasih? Gak masuk akal, anjing. Oke. Lagkaset akan saya siap keluar. Saya akan gantikan dengan... Robert. Kenapa Robert kenal bukan Vave? Karena Robert punya pace di situ. Seharusnya bisa membantu juga. Jadi... Saya akan kasih instruksi comeback on defense juga. Susah, susah. Ayo. Let's go, boys. Gerard Bell kan juga dari back to awal. Jadi Anda seharusnya bisa lah ya perform. Oh, Adli. Eh, Router. Kakeret. Anda sudah bisa melihatkan dari raut muka saya. Betapa keselnya saya gak itu... Aduh, anjing. Saya gak bisa eksekusi dengan bagus. Jadi merah. Ini mereka kan narik. Lebar-lebar. Wait. Atli. Eh, eh, eh. Uber, Uber, bro. Keluang, bro. Vega. Pancing ke depan. Cakep, sayang. Indah sekali. Indah sekali. Amin Adli. Ya ampun. What the fuck is that? Nordin tarik luar ganti Wahbi Kaziri. Kaziri. Adur. Ya real face sih. Tapi kotak. WSR-nya mencek no. Short corner, bro. Woy, dateng, woy. Mampus. Vega. Yes. 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 Vega, thank you. Let's fucking go. Yes. 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 Let's go. Anjing. Bener-bener sas cokmon belly. Asuh. Mantap. No, keman 16. XG. Kencang sekali. 112 km per jam. Nice one, Vega. Nice one. Ini baru bersorak. Merinding seketika. Nice one, Vega. 2 goal dalam 2 match. Tajam sekali, bro. Manusia ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita lahkan pergantian pemain, bro. Oke. Saya akan lumayan padatkan. Aduh. Oh, cuma 3 ya. Saya lupa. Ini Liga Babi. Ini cuma 3. Tadi saya pikir itu mau dipadatkan di tengah. Jadi, main dengan 351. Tapi ya sudah lah. Kalau memang penuh, mungkin saya akan sempitin aja. Tetap mau dapetin bola ke depan, tapi kita main lebih direct aja sekarang. Oh, juga udah unggul. Jadi, mungkin mereka akan kamap lebih nyerang. Dan kita bisa main lebih direct. Dapetin, dapetin. Ini baru semangat nih orang-orang nih. Bangke nih orang-orang. Jangan takut. Jager aja, bro. Kalau perlu jengkel, jagal aja. Sip. Roberts. Kasih, bro. Kasih. Vega. Oh, indah sekali. Indah sekali ini. Indah sekali. Indah sekali terbuka. Suting. Ruter telat. Ruter telat tadi tuh. Kalau saya pasing bisa kepotong. Nice one, nice one, nice one. Robert. Memang titisan Garrett. Bell. Pendek aja. Ruter. Matamu, matamu. Jangan, jangan. Jangan ngedi-ngadi. Balik dulu. Nice one. Hit. Robert bisa dapet. Vega. Eh. Ya ampun. Kepotong. Awas. 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 Jangan ngedi-ngadi. Nice one. Sip. Roberts bisa kasih. Ya ampun. All set, bro. Kakek red. Jauh sekali. Menit. Yes. 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 Saya baru bilang menit-menit akhir. Langsung disemprit. Oke. Nice one. 2-1. Atas 1-Peli ya. Harus. Dengan susah payah. Asuh emang. Ada. Oke lah ya. At least dapet poin. 3 di rumah. Tidak drop poin. Mumpung. Mumpung nih. PSG itu juga lagi. Apa ya? Lagi jompo istilahnya pak. Belum lagi bagus-bagus. Saya belum on fire. Jadi kalau kita bisa steal poin sebanyak mungkin. Itu bagus. Oke. 5-6-5-4-4. Tapi semua tak rasa itu berubah pak. Setelah kita anak kartu merah. Iya kan? 1 gold. Nah tuh tuh. Terus abis itu tuh. Kesitu kan kartu merah tuh. Langsung banyakan mereka loh. Ancamannya tuh. Di bawa kedua apalagi. Baru di menit-menit akhir. Mungkin. Mungkin juga pengaruh stamina. Jadi. Udah pada abis. Gak bisa kedua lagi. Untung nih lucu. Untung nih. Dan. Ya ini bisa dibilang. Mungkin ugly win. Bener-bener pengaruh. Skill individu. That's okay. Tapi sometimes mungkin. Kita harus melakukan itu gitu loh. Bahkan tadi. Robert bisa. Dengan mudah ngecoh pemain lawan. Di wing. Ngelewatin 1 fullback mereka. It's okay. Ya. Stamina aja mereka mungkin. Klosterman isuspen. Tapi kan cuma di liga. We will be okay. I'm sure. Ada di Omande. Masih ada montes. Jadi. Banyak yang bisa come up. Untuk gantiin Klosterman sih. Gak ada masalah. It looks like the game was going up. To end up your way. Tapi abis itu kita diserikan. Lalu kita menang. Alhamdulillah. Gitu aja. Oke. Ya ini bukan. Masalah. Mistake aja sih. Lebih ke recover juga. Karena mistake nya kan. Kita. Gak siap. Main dengan 3 back gitu loh. Everybody probably had you down for an easy win against Montpellier. Tapi tidak bro. Dari musim kemarin juga seperti ini. Babi Montpellier. Babi. Astaga. Sampai heran saya anjing. Oke. Jadi. That's it. Untuk hari ini. Kita akan kembali besok. Untuk melawan Chelsea. Di UCL. Let's see. Apakah ada chat. Oke. Player suspend tentu. Hai boss. Oh. Iya. Itu emergency kemarin Nico. Wey. Dengar. Itu emergency. Besok kita akan melawan Chelsea. Ini serisi 2 hari. At least kita punya Klosterman yang. Bener-bener pulih 100%. Roman Wave. Oh. Top Display. Padahal kemarin gak main lawan Montpellier. Aneh nih orang ya. Oke lah ya. Oke lah. Terus serai ini. Jadi. See you soon. Stay safe till the end semua. And sun squeeze ending out. Dadah. Yeah. Not this time. Not this time.